Intro Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-22 Dan pada hari ini kita membuka Bulan Kitab Suci Nasional Saudara-saudari terkasih Bulan Kitab Suci Nasional Mengambil tema kabar gembira di tengah dunia yang modern ini Tentu kita semua menyadari betapa pesatnya perkembangan-perkembangan yang ada Berkaitan dengan sesuatu yang harusnya membuat kabar gembira menjadi benar-benar mengembirakan Dan membuat kita semakin mampu menghayati hidup kita di dunia ini Kabar gembira berhadapan dengan teknologi materialisme, individualisme, hedonisme Tentunya siapapun dari kita ingin dan terisah dengan sepenuh hati mengikuti Yesus Kristus Akan tetapi tantangan-tantangan ini membuat kita bisa menjauh dari kasih Allah Kabar gembira harus selalu diwartakan terlebih diwartakan di dalam keluarga kita masing-masing Saudara-saudari terkasih dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini Dari Injil Matius Yesus mengundang dan mengajak kita untuk menyadari apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Yesus Yaitu setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri memikul salibnya dan mengikuti aku Berhadapan dengan teknologi kita perlu belajar bahwa teknologi apapun digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pewartaan Akan tetapi dapat terjadi kita menjadi budak atas teknologi itu Karena kita justru menggunakannya demi kepentingan diri sendiri Supaya orang lain menjadi hamba atas diri kita Dan teknologi seharusnya kita gunakan untuk kebaikan Tetapi dapat terjadi kebaikan itu justru menjauh dari kehidupan kita ketika kita menggunakan teknologi Oleh karena itu Yesus menghendaki kita untuk menyangkal diri kita Supaya kita bisa belajar bagaimana menggunakan teknologi itu dengan bijaksana Juga berhadapan dengan materialisme Dimana semua berkaitan dengan barang-barang materi Sesuatu yang menyenangkan hati kalau kita memilikinya Maka Yesus justru menghendaki kita untuk memikul salib Salib itu suatu materi Dimana materi yang membuat kita menyadari bahwa kita mesti berusaha Supaya kita bisa menghadapi suatu keinginan yang membuat kita inginnya yang enak-enak Itulah hedonis Tapi individualisme yang juga membuat kita dapat jatuh ke dalam dosa Kita punya yang namanya Yesus Dialah yang akan membantu kita Maka ketika kita menyangkal diri Memikul salib Jangan pernah lupa Mengikuti Yesus Kalau kita menyangkal diri Memikul salib Tapi kita tidak mengikuti Yesus Maka jalan yang kita tuju menjadi keliru Akan kembali kepada diri kita sendiri Yaitu kerakusan rohani Itu dapat terjadi Alih-alih suatu sarana kita mau menghindari yang dunia Tetapi justru kita rakus terhadap hal-hal yang rohani Saudara-saudari terkasih Semoga kita menjadi pribadi yang setia Dan kita diingatkan oleh Yesus sendiri Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus Enyahlah Iblis Apa alasannya Yesus mengatakan demikian? Karena engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah Melainkan yang dipikirkan manusia Semua kita mampu untuk memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!